Pola pikirnya ada berubah, jadi banyak orang-orang yang asli, orang kribuminya sendiri Itu pola pikirnya udah mulai maju, udah mulai modern Selamat sore semua, dari sore hari ini kita akan membahas seputar dunia industri perhotelan kembali Dan saya selalu ditemani oleh senior saya, beliau adalah Pak Bosori Halo, selamat sore, tabipun, ya pun Hai, Pak Bosori silahkan diperkenalkan terlebih dahulu kepada rekankan semua atau siswa-siswa sekalian Oke, selamat sore semuanya, selamat datang buat filman di beruntung di kembali lagi kecil di Lampung Oke, nama saya Pak Syarrohim, saya disini menjabat sebagai pro-nobis manager Untuk background saya sendiri, itu ada di living, salah seorang pro-nobis ini Sepertama nih Pak, kita bahas seputar industri pariwisata Menurut Pak Bosori, untuk di Lampung sendiri, untuk pariwisatanya seperti apa? Oke, untuk terlihat pariwisata yang di Lampung sendiri, walaupun pandemi ataupun yang sekarang di normal Kayaknya ada peningkatan ya, peningkatan sendiri Jadi karena bukan apa-apa, okupansi sendiri kita di hotel sekarang itu udah mulai stabil Terus plat-plat yang kayak dari Palembang, plat BG, plat B, plat A, dari Pantanama, Jakarta Sama plat D juga udah mulai datang ke sini gitu kan Jadi otomatis kayaknya wisata Lampung sekarang udah mulai bangkit Kayaknya udah mulai maju Karena udah banyak yang famous juga kan, tempat-tempat wisata yang lagi ingin di Lampung itu sendiri Baik nih, kalau misalkan tadi kita tanpa pariwisata Untuk tempat-tempat wisata sendiri, untuk di Lampung sendiri Apa yang harus dikembangkan biar lebih terkenali? Oke, yang pertama adalah, oke misalnya promosi ya Promosi ya guys ya Tapi terutama adalah infrastrukturnya terlebih dahulu ya Itu jalanannya harus dibenerin terlebih dahulu Akses-akses yang mau ke wisata itu harus dirapikan terlebih dahulu Misalnya kanan kirinya udah pake gorong-gorong Jalan-jalanannya itu yang bolong-bolong itu udah dirapikan Di aspas, ataupun di beton gitu kan Terus di daerah Lampung ini sendiri Saran saya mungkin untuk pemerintah juga gak ada tempat sampah yang umum Jadi kanan kirinya jalan raya itu Kalau saya kan udah keliling Indonesia semua ya Maksudnya semua rata-rata di kanan kiri pinggir jalan raya itu Ya sebenernya 10 meter itu ada tempat sampah umum kayak gitu Jadi otomatis orang-orang itu kalau buang sampah itu kayaknya gak susah lagi Tempat apa namanya cari tempat sampah kayak gitu Yang pertama adalah jalan-jalan yang menuju ke aksesnya tempat wisata Yang kedua adalah tempat sampah Itu dululah yang utama gitu Terus untuk akomodasi Kalau akomodasi sendiri, kalau Lampung ini bangga ya Karena hotel-hotel berbintang udah ada disini Terus juga penginapan kayak guest house Kayak gitu kan udah banyak ya Jadi otomatis kalau teman-teman dari semua Indonesia Teman-teman dari macam negara yang mau datang ke Lampung Nggak usah khawatir lagi Udah banyak tempat penginapan sama hotel-hotel berbintang Itu baik pilihan Kemudian biasanya itu kan ada wisatawan-wisatawan Yang pulang dari ke Lampung misalkan Untuk di Lampung sendiri untuk toko-toko Cendramata gimana ya Oke, kalau untuk Cendramata sendiri kita bisa lihat ya Daerah sini Teluk Betung itu yang utama ya Karena disini ada beberapa toko yang terkenal Ya, itu di daerah Gudang Karam juga banyak Terus misalnya itu kan sentralnya untuk makanan penit segala macemnya ya Kalau misalnya untuk makanan khas sendiri Kayak misalnya keripik ada di daerah Kedaton sana juga banyak gitu Dan sekitaran hotel-hotel di areanya Munggodon Tulip Ataupun di area Teluk Betung maupun di Tanjung Karang Itu sudah banyak tempat toko-toko yang menyediakan Supernit-supernit Lampung Baik itu supernit berupa barang Tapi segala macem sampai makanan khasnya Lampung udah sedia Ya udah bagus Untuk mendukung misalnya di untuk pariwisata sendiri Untuk SDM-nya gimana itu? Oh oke, saya bangga ya di Lampung ini bukan apa-apa SDM-nya Lampung ini gak kalah sama ibu kota Ya guys Itu soalnya saya YouTuber soalnya Jadi kalau misalnya SDM-nya Lampung itu bagi saya adalah nomor satu Karena orang-orang kabupaten ya Kayak Pak Ilman sendiri kan datang dari Kru ya Nah itulah Sekarang pola pikirnya ada berubah Pola pikirnya ada berubah Jadi banyak orang-orang yang asli orang kribuminya sendiri Itu pola pikirnya udah mulai maju udah mulai modern Jadi mereka itu datang hijrah ke Banter Lampung Untuk mengenyam pendidikan di dunia hospitality Atau perotelan Sehingga kedepannya mereka bisa mengembangkan daerahnya sendiri Contoh nih ya Kayak Pak Ilman kan Kru udah famous lah ya Sama surfing-nya laut Teman-teman yang di Padang Cermin Yang di Pasawaran Mereka juga udah famous sama air terjunya Lautnya segala macem kayak gitu So that's why mereka datang ke Banter Lampung Untuk mengenyam pendidikan Apa sih yang harus mereka lakukan Sebagian orang hospitality kayak gitu kan Seenggaknya mereka kembali ke daerah yang masing-masing Kebuatan yang bisa mengelola Mengelola, mengembangkan wisata apa yang ada di sana Mantap lah SDM-nya Lampung Salud Kita masuk sekarang di industri perhotelan nih Pak Hotel sendiri itu apa sih Pak? Oke untuk garis perbesaran sendiri Hotel adalah salah satu bangunan Atau tempat tinggal Yang mana akomodasi secara komersial Jadi tempat tinggal tersebut itu Menjadikan makanan, restoran, dan penginapan Secara ada pembayarannya kayak gitu ya Jadi komersial Untuk Pak Basori sendiri sudah berapa lama tujuan di? Oke saya startnya itu lulus tahun 2004 Ya tahun 2004 Saya berarti kemungkinan adalah lebih dari 10 tahun Sudah berarti menurutinial perhotelannya Terus untuk perjalanan karir yang satu sendiri Oke dari karir Saya dari dulu emang keluar dari Lampung ini Saya ngomong dari Lampung Karena yang saya bilang tadi saya harus perantau Sehingga saya bisa mendedikasikan Apa yang saya dapat sekarang Gitu kan kayak science Atau knowledge, expertise, dan experience Kayak gitu di kota Bandar Lampung Karena emang dari dulu Saya pengen menginjak semua pulau yang ada di Indonesia Dan alhamdulillah terkabul semua seperti itu Jadi karir saya pertama adalah sebagai public area Daily worker ya pekerja harian Yang mana dibayar adalah pekerja harian Dan itu di bagian housekeeping department di public area Dan sekarang sih alhamdulillah udah punya jabatan Sekarang saya di front office manager Sebenernya sih kalau jabatan gak jadi masalah ya guys Yang penting adalah knowledge kita aja Kalau untuk proses jabatan sendiri ada prosesnya apa ya? Oh of course ya Proses jabatan itu ada sendiri ya Kalau kita itu bener-bener pengen maju gitu kan Tanggal kan namanya gengsi kita Kita bener-bener harus namanya Punya keinginan atau encourage untuk maju ya guys ya Jadi apapun alhamin tangan di depan mata kita itu Ajar aja ya Seperti itu Jadi misalnya kayak gini guys Kayak saya orang Lampung, Bantar Lampung Saya pengen bikin Jakarta Otomatiknya kan saya harus punya namanya persiapan ya Saya bagaimana caranya bersaing dengan orang Jakarta Atau orang-orang pendatang yang dari Jakarta Ya alhamdulillah saya tak sampai disana Karena kita harus ada pistol dan juga pelurunya Kalau dibuat itu gak sinkron Kalau gak ada itu namanya complang ya Jadi jangan sampai kalian datang merantau Tapi tidak punya apa-apa Jadi kita harus bersiapan terlebih dahulu Menurut si fisik emang harus Tapi juga kita harus ada namanya pengetahuannya Saya belajar banyak banget Nah FOM, FOM itu apa sih Pak? FOM itu front office manager Jadi manager front office Front office ya Yang di depan gitu Jadi saya membawahi atau mengkontrol Daripada departemen saya yang di front office Contoh ada reception Terus ada concierge, ada driver Ada reservation juga Sama beberapa operator Jadi tugasnya itu adalah saya mengkontrolin kegiatan-kegiatan Aktivitas-aktivitas yang ada di front office Seperti itu Ada istilah namanya untuk front office tersendiri adalah First impression Apa maksudnya itu Pak? First impression itu adalah bagaimana Tamu-tamu datang ke hotel Tersendiri adalah bagaimana mengetahui Kesan pertamanya Kesan pertamanya Makanya kita harus setiap hari Itu ada namanya training 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 Kalau kita pun kerja dimanapun Jangan sampai kita jumawa Jumawa ini besar kepala Tapi tetap kita down to earth Atau low profile Dimanapun kita bekerja Kita harus dapatkan training Kayak misalnya Tata-cara kita menyambut tamu Terus juga handle check-in Check out Bagaimana mengontrol diri kita pada saat kita bad mood Ataupun good mood Tapi dalam keadaan profesional Jadi first impression yang tamu tersebut Tentang-tentang kita ini Tentang terlalu oleh Memang benar-benar mereka datang ke sini Apa yang mereka inginkan Lebih daripada ekspektasinya Seperti itu Sebagai FOM sendiri Ada gak Pak misalkan kendala selama di FOM? Kalau FOM kendala Ya pastilah Ada yang punya staff Yang mana Pola pikirnya beda-beda So that's why Pada saat kita Dengan mengetraining Opset trainer Ya gitu Jadi kita harus punya Pola pikir yang asertif Dengan caranya Pola pikir kita Dan hati kita Benar-benar sinkron Kita gak boleh marah Cara kita Menegur karyawan bagaimana Seperti itu Ya Kalau misalnya Mungkin karyawan Satu sama lain Ada yang Gesekan itu hal biasa Cuma kita sebagai manager Bagaimana cara meluruskan Itu juga dari ilmunya Sekarang check-in aja Tapi enggak Ternyata Pada saat Datang ke hotel Disambut Welcome drinknya Disubukan langsung ke tamunya Kita juga ada Oshibori Atau namanya Hot or full towel Terus disapa Sama tamu Apa namanya Resultat kita yang benar-benar Sinsar ya Jadi benar-benar tulus Terus menjumat Untuk menghandle Startup is excellent Biasanya kan sebelum Memulai suatu pekerjaan Ada namanya morning briefing Atau segala macamnya Itu Khusus untuk Excellent sendiri Memberikan edukasi Itu sebenarnya Ya Makanya kita pada Setiap hari itu Ada selain morning briefing Kita juga ada training Jadi Panduan-panduan Yang diberikan dari perusahaan Atau yang portofolionya Payungnya Daripada gue dan Filip Bagaimana cara Memberikan service Yang excellent Kepada kamu Kita implementasikan Pada saat Kegiatan kita Selain hari Di Hotel itu sendiri Tapi sebelum kita bekerja Makanya kita ada training Training Lebih dahulu Ya Kayak gitu Di briefing Siap Nih lanjut pak Kenapa memilih Berkarir di Industri perhotelan Oke Sebelumnya Saya suka sekali Di dunia hospital Hospitality industry Atau peramatan Karena Di dunia Hospitality sendiri itu Akan ketemu Banyak tamu Ya Saya bisa Meneliti karir saya itu Dari awal Sampai sekarang Saya bisa berpindah-pindah Ke hotel Hotel manapun Yang saya suka Apabila kita Emang capable Di perusahaan tersebut Terus Juga banyak Ilmunya yang didapat Selain kita Cara bicara Yang baik dan benar Ya Tapi juga Ada yang namanya Etika Menar Gumi Segala macam Yang diajarkan Dan membuat kita itu Pada saat kita di public Atau di umum pun Gitu kan Ilmunya itu itu dipakai Ya Contohnya Pak Ilman datang Ketemu Pak Gubernur Gitu kan Diajak makan malam Kan kita udah belajar Namanya tabel menar Gitu kan Pak Ilman Dikasih voucher Check-in di kamar Suatu hotel Gitu kan Tahu Mana yang bisa dibawa pulang Mana yang bisa dibawa pulang Terus juga kan Tahu namanya prosedura Check-in bagaimana Kayak gitu Jadi gak kaget lagi Kalau bagi saya adalah Dunia speciality itu Emang udah Fashionnya saya di dunia Gitu Untuk menjadi seorang Pimpinan sendiri Contohnya Pak Apa yang harus Dipersiapkan Oke Tipsnya Supaya kita jadi Seorang manager Atau leader Itu yang pertama Kita harus menutupi karya Dari bawah Terlebih dahulu Kita harus banyak Yang terbangnya Terus juga kita Banyak Pindah-pindah property Tapi bukan juga Kayak bajing loncat Baru setahun Disini Pindah-pindah Enggak Tapi kita harus Mendalami karir tersebut Bekerja Selain dengan passion Kalau kalian gak suka Sama passion tersebut Gak usah kerja disitu Kalau kita udah mencintai Pekerjaan tersebut Gitu kan Otomatis Gampang kita Mengembangkan karirnya Dan supaya menjadi Seorang leader yang sukses Adalah bagaimana Dalamnya kita Nge-rap Ataupun Merakut Kawan-kawan Kelintai ini Approachingnya itu Sebagaimana Adalah sebagai Family Sebagai keluarga Kalau kita Ada gap Ataupun najunjang Segala macemnya Itu gak bisa masuk ke Mereka Tapi kalau Kayak family Karyawan-karyawan kita Sama seperti Kayak keluarga Yang penting ada Hirarkinya Insya Allah Kita akan jadi Good leader Pesan buat Siswa-sisi Atau Orang-orang yang Di luar sana Yang ingin Terjun di Hospital Oke Yang pertama Saya kasih Informasi Terlebih dahulu Adalah Kalian Mau masuk ke Hospitality Industry Itu adalah Yang pertama Itu adalah Passion kalian Atau bukan Jadi Tanya dulu Apa arti kalian Karena Kalau kita akan jadi Hotel itu Otama Kita harus Bung Terus juga Kita harus Bermuka dua Bermuka dua Bagaimana Kita ada urusan pribadi Ya guys Misalnya Lagi kedukaan Lagi galau Tapi depan kamu Kita harus Tetap Charming Tetap Cheers Nah itu Yang saya tanya Lebih dahulu Adalah Kalian masuk Passion Hospitality itu Bagaimana Itu Binginan kalian Sendiri Dari hati Atau Emang Seluruhan Orang Kalau Misalnya Tidak Suka Tidak Usah Terus Bagi teman-teman Semuanya Yang sudah Terjun Ke Dunia Hospitality Industry Perbanyak Kalian Belajar Bahasa Inggris Terus Juga Training Kalau Kesempatan Kalian Untuk Bekerja Misalnya Paru Waktu Casual Daily Worker Manfaatkan Jangan Lihat Duitnya Uang Tapi Lihat Pengalamannya Seperti Itu Terus Kalau Kalian Masih Mudah Sekarang Enak Kasih Kosong Berbanyak Bahasa Dunia Misalnya Jepang Korea China Saudi Arabia Jadi Kalau Kalian Insya Allah Dapat Kesempatan Keluar Negeri Kalian Udah Tidak Kaku Lagi Kalau Kalian Merantau Siap Siap Dari Sekarang Dari Bandar Lampung Sendiri Ilmu Kalian Itu Benar-benar Harus Diperdalam Lagi Kalau Misalnya Pengen Dunia housekeeping Ya Perdalam Dunia housekeeping Mokron office Ataupun AP Seperti Itu Terdalam Terus Baik Juga Membaca Membaca Ini Adalah Kalian Mendapatkan Referensi Beberapa Artikel Tentang Dunia Hospitality Industri Dari Semua Global Kayak Gitu Jadi Menambah Pengetahuan Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima kasih Kepada Bapak Seri Rohin Sudah Berbagi Informasinya Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Selamat Sorry